Shalom, ya baik sebelum saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Deddy, kemudian misalnya istri dan teman-teman di sini ya mungkin sudah beberapa waktu saya di sini. Sebelumnya kata orang tidak kenal sama kata sayang ya, jadi saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Alvita. Boleh dibantu slide? Nama saya Alvita, saya sudah menikah dan ini suami dan anak saya dan saat ini kami tinggal di Jakarta. Putri saya berumur enam tahun, namanya Lovely. Saya ingin menyaksikan kasih dan kebaikan dalam hidup saya yang justru saya alami ketika Tuhan izinkan saya menderita sakit. Sakitnya adalah sakit kanker, mungkin kemarin saya sempat bicara, sempat ngobrol dengan teman-teman beberapa dari kalian punya keluarga yang sakit kanker. Ya tahu banget bagaimana perjuangan baik pasiennya maupun keluarganya dan puji Tuhan saya bisa ada di sini saat Tuhan sudah menyembuhkan saya dari kanker. Nah saat ini saya tunjukkan peta kehidupan saya. Ya sedikit, next slide. Ya jadi saya teman-teman saya ini lahir di Semarang ya dan umur tiga tahun saya ikut papa saya yang seorang dokter umum bertugas di sebuah kecamatan ya namanya Winong Kabupaten Pati. Ya kalau kalian lihat di sini nih teman-teman. Nah di sini. Ya enggak keluar. Ya dan Winong ini sebuah desa teman-teman. Kalau bayangannya desa itu seperti apa sih ya. Jadi desa itu kalau saya mau sekolah nih butuh satu jam perjalanan. Jadi ketika saya sekolah dasar saya butuh satu jam perjalanan untuk pergi ke sekolah dan nanti pulang lagi satu jam perjalanan. Ya. Nah kemudian saat saya SMP SMA saya pindah kembali ke Semarang berpisah dengan orang tua saya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan dokter saya di Jakarta. Kemudian setelah selesai jadi dokter umum saya kembali ke Semarang dan pada saat saya di Semarang puji Tuhan saya diterima sekolah spesialis di Bandung. Saya pindah lagi ke Bandung. selesai pendidikan di Bandung. Puji Tuhan saya mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Jadi ini adalah peta kehidupan saya bersama Tuhan. Banyak kota-kota yang saya singgahi tapi saya percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Dan saat ini saya berpraktek di dua rumah sakit yaitu satu rumah sakit pemerintah, rumah sakit Cipta Mangunkusumo dan satu lagi rumah sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Next. Nah saya mau tunjukkan teman-teman ini adalah foto ulang tahun saya yang pertama. 19 Januari 1984. Boleh dihitung sendiri umur saya berapa ya. Dan sama seperti orang tua lainnya kalau punya anak pertama, putri pertama, ulang tahun pertama. Apa yang dikerjakan? Membuat besta ulang tahun. Lagi lucu-lucunya ya. Lagi imut-imutnya, lagi suka cita dan pada saat saya berulang tahun itu mama saya sedang hamil muda adik saya. Dan teman-teman notice enggak? Coba dilihat fotonya. Ada yang notice enggak ada sesuatu yang tidak benar dari foto saya? Lihat enggak? Next. Boleh di slide. Jadi pada waktu pesta ulang tahun saya ini tiba-tiba lampunya mati teman-teman. Ya waktu itu zaman dulu enggak ada, emergency lamp enggak ada. Adanya lampu minyak yang digenjot, namanya petromak waktu itu. Tapi karena hari ulang tahun pasti kan harus diabadikan. Jadi papa saya ambil foto-foto, cepat, cepat, cepat. Waktu papa saya fotoin foto anaknya yang ulang tahun ini, ada yang aneh nih di mengetah kiri saya. Nah ini kalau di dunia kedokter namanya cat eyes. Kalian-kalian kalau ketemu kucing kegelapan terus kalian sorot lampu kan matanya bersinar. Dan karena papa saya seorang dokter umum, dia tahu bahwa ini merupakan salah satu tanda dari penyakit yang berbahaya yaitu kanker retina. Atau yang disebut dengan retinoblastoma. Jadi teman-teman, ini sekalian kuliah kedokteran ya. Kanker itu tidak hanya menyerang remaja, dewasa maupun lansia. Tapi kanker itu bisa menyerang mulai dari anak-anak. Nah retinoblastoma atau kanker retina ini paling sering menyerang bayi. Khususnya kurang dari satu tahun dan ini merupakan kanker yang ganas. Kenapa? Kalau kanker menyebar ke mata satunya, saya bisa buta dua-duanya. Atau kalau kanker menyebar ke otak, which is dekat sekali lokasinya, saya bisa meninggal dunia. Dan waktu papa saya mencetak foto-foto saya, foto-foto ulang tahun ini dicetak, makin yakinlah dia karena beliau seorang dokter. Maka dibawalah saya ke seorang dokter mata di Semarang dan dari dokter mata itu bilang bawa segera ke Jakarta. Tahun itu 84 teman-teman, dunia kedokteran belum semaju sekarang. Jadi berangkatlah saya, mama saya dan adik yang masih dalam kandungan mama saya bersama papa saya ke Jakarta waktu itu. Dan diperiksa di rumah sakit Aini, waktu itu rumah sakit mata Aini itu rumah sakit nomor satu untuk mata di Indonesia. Dan setelah diperiksa, dipanggillah kedua orang tua saya. Dan orang tua saya diberitahu bahwa memang benar Alvita menerita retinoblastoma. Maka menangislah mama saya. Teman-teman bisa bayangin beberapa hari yang lalu, lagi merayakan ulang tahun, tapi beberapa hari setelahnya difonis kanker mata. Lalu papa saya bertanya, apa yang harus kita lakukan dok? Kita harus angkat. Mata Alvita. Maka menangislah mama saya. Teman-teman, menangislah mama saya waktu itu. Karena ayah saya seorang dokter, maka dia bilang segera lakukan. Lakukan apa yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Alvita. Dia boleh kehilangan matanya, tapi dia enggak boleh kehilangan nyawanya. Teman-teman, di waktu itu saya masih bayi, sama seperti orang dewasa. Kalau anak-anak pun mau operasi juga harus dipuasakan ya. Jadi saya itu kata mama saya menangis semalaman. Dan karena mama saya begitu stres, maka mama saya perdarahan lalu dibawa ke dua rumah sakit yang berbeda. Maka dirawatlah kami berdua, di satu sisi saya sedang berjuang menghadapi operasi, dan di sisi lainnya mama saya perdarahan lalu dan waktu itu adik saya dikatakan sudah hampir meninggal. Belum dilahirkan, tapi pergerakannya sudah mulai lambat karena begitu hebatnya perdarahan. Kenapa? Karena mama saya begitu stres. Teman-teman, saya cerita sedikit tentang latar keluarga bagi saya. Papa saya anak Tuhan, tapi mama saya bukan pengikut Tuhan. Dan di titik terberat dalam hidup saya, nanti suatu saat kalian akan menjadi ibu. Ketika kalian melihat anak saya sakit, anak kalian sakit. Itu adalah suatu penderitaan dan kesedihan. Dia cuma berdoa, Tuhan kalau kau memang benar-benar ada. Tuhan Yesus, tolong saya, tolong anak saya, dan saya akan mengikut engkau Tuhan. Singkat cerita teman-teman, saya menjalani operasi. Mama saya mendapatkan trafusi dan berhasil menyelamatkan adik saya. Selesai operasi, kemudian dokter panggil, selamat Pak. Kanker belum menyebar, kanker masih di dalam bola mata. Tapi pertanyaan saya, kok bisa? Karena kalau keadaan biasa, teman-teman mata saya ini normal. Kok bisa Bapak tahu? Papa saya cuma bilang, itulah cara Tuhan dokter. Karena waktu ulang tahun saya, ulang tahun Alvita, lampunya mati. Jadi saya bisa tahu. Itulah cara Tuhan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan mata saya. Teman-teman, kalau terlambat beberapa hari, beberapa minggu, beberapa jam, saya bisa kehilangan nyawa. Tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Teman-teman, kemudian next. Firman Tuhan katakan, saya mau bacakan dari Masmu 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Saya garis barang-barang ini, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu hari pun ada padanya. Pertanyaan saya teman-teman. Bahkan ketika sebelum Alfita dilahirkan, Tuhan itu sudah tahu loh. Tuhan itu sudah punya ide. Tapi bagaimana perasaan saya waktu itu teman-teman? Apa salah saya? Saya seorang bayi satu tahun. Apakah Tuhan begitu isengnya? Dia mengizinkan anak berusia satu tahun kehilangan satu penglihatannya, kehilangan satu matanya. Next. Teman-teman, saya mulai besar. Saya awalnya enggak tahu ada yang berbeda dengan teman-teman saya. Sampai suatu saat di sekolah dasar, tiba-tiba ada teman saya bilang gini. Eh, maaf ini saya translate ke bahasa Indonesia karena bahasa Jawa. Matamu juling. Kero, mungkin tadi ada yang orang Semarang. Matamu kero. Wah, saya kaget. Kamu tuh anak cacat. Cacat, cacat, cacat. Teman-teman, perkataannya itu menggores hati saya. Saya nangis loh teman-teman. Saya even enggak tahu ada apa dengan mata saya. Saya even enggak tahu apa yang salah dengan diri saya. Saya pulang, saya nangis. Mama, aku diajak teman. Kenapa mama? Kenapa dengan mata saya? Apa yang salah dengan diri saya mama? Kemudian mama saya dengan berlinang air mata menceritakan pada saat peristiwa ulang tahun saya. Dan dia cuma bilang, maafkan mama yang memang benar. Seperti yang teman-teman katakan bahwa kamu cuma punya satu penglihatan. Tapi mamamu bilang satu. Kamu cuma punya satu kekurangan. Tapi Tuhan kasih kamu banyak kelebihan. Nilai diri kamu tidak berdasarkan apa kata orang, cemoh orang, celaan orang. Tapi bagaimana Tuhan menciptakan kamu dengan karyanya yang ajaib. Itulah nirik kamu yang sesungguhnya. Kamu enggak usah balas. Kamu diam, kamu berjuang, kamu buktikan kamu bisa melebihi teman-teman lainnya. Teman-teman, saya mulai besar kembali. Tapi saya mulai berpikir teman-teman ya. Saya pikir, saya mau jadi orang yang biasa-biasa aja lah. Enggak usah ajaib-ajaib. Tapi saya bukan orang yang cacat. Saya mau jadi kayak teman-teman saya yang punya dua mata. Saya mau jadi orang yang tidak dibilang orang cacat. Kalau saya boleh memilih. Kemudian saya mulai berpikir, saya ini anak tirinya Tuhan. Tuhan menciptakan dia dengan sempurna. Itu karena itulah saya mengasih Tuhan. Tapi karena saya ini anak tirinya Tuhan. Tuhan pilih kasih sama saya. Teman-teman, saya mulai melihat, saya mulai mengukur kebaikan Tuhan hanya berdasarkan mata saya. Hanya berdasarkan pikiran saya yang sempit. Saya tidak pernah ketemu jawabannya. Why me? Saya tanya, why me? Kenapa saya? Teman-teman mungkin pernah bertanya. Kenapa Tuhan, aku kau izinkan menderita seperti ini. Kenapa Tuhan kau mengizinkan aku lahir di keluarga seperti ini. Kenapa Tuhan aku tidak hebat, tidak pintar, tidak cantik seperti teman-temanku. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kalian pernah tanyakan sama Tuhan. Tapi kalian tidak pernah ketemu jawabannya. Teman-teman, saya mulai tumbuh, saya mulai beranjak dari remaja teman-teman. Saya tidak pernah ketemu Tuhan. Firmannya bilang, Pertanyaan, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Di sini dibilang untuk kita percaya sama Tuhan, kita tidak bisa pakai otak. Karena pikiran kita terbatas. Di sini dibilang untuk percaya sama Tuhan, kita tidak bisa punya mata. Karena apa yang sempurna buat dunia, bukan sempurna buat Tuhan. Apa yang tidak kekal menurut dunia, tidak ada bandingannya dengan kekal yang menurut Tuhan. Amin. Oke, teman-teman saya mau berbagi ini karena saya pun merasakan, saya pun pernah menyalahpahami Tuhan. Kalian mungkin bertanya, Jika aku itu tidak pernah ketemu Tuhan. Aku itu ingin ketemu Tuhan. Itu karena kalian mencari dengan otak kalian, dengan pikiran kalian. Next. Di usia saya yang ke-16 tahun teman-teman, tiba-tiba tumbuh tumor ya, benjolan di mata kaki kiri saya. Kalau kalian boleh lihat, nih. Mungkin ada pointer yang lain. Ya, nah ini mata kaki ya, dari mata turun ke kaki ya. Nah ini, di mata kaki kiri saya. Dan waktu itu sakit sekali. Kalau boleh saya gambarkan itu seperti sakit gigi. Kalau pernah kalian sakit gigi, nah itu cekot-cekot, cenut-cenut ya. Sakit sehingga malam-malam saya sering tidak bisa tidur dan mengkonsumsi obat nyeri. Sampai terakhir obat nyeri yang saya konsumsi adalah morfin. Jadi dulu saya mantan morfinis, tapi untuk medis ya. Dan waktu dibawa ke dokter di Semarang waktu itu, awalnya cuma dibilang ya ini mungkin infeksi karena memang awalnya saya jatuh teman-teman. Tapi ketika dilakukan operasi dan diperiksa, jadi untuk mengetahui jenis jaringan itu, kita lakukan pemeriksaan namanya histopatologi, patologi anatomi. Untuk tahu ini dagingnya ini apa, infeksi atau pembengkakan atau kanker. Saya ingat benar, waktu itu kebetulan mama pas saya lagi pergi, dokter masuk dengan membawa hasil patologinya. Dan bilang kepada seorang gadis berusia 16 tahun, hasilnya sudah keluar vita, tumor yang ada di kaki kamu adalah kanker. 16 tahun, saya tanya sama Tuhan, apakah kau mengasihiku, apakah Tuhan itu maha baik dan maha adil dalam segala hal. Hari itu saya dapat jawaban, saya kena kanker kedua kalinya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya ingat ketika semua orang sudah tidur, saya duduk di randang saya, saya menangis. Terus, saya angkat jari saya, saya bilang, Tuhan aku benci kamu, aku benci kamu, kau Allah yang jahat Tuhan. Kalau kan kanker satu kali, orang bilang itu sudah musibah. Bagaimana ketika Tuhan izinkan dua kali kanker dalam hidup kalian. Setelah sekian lama bertanya, apakah Tuhan itu maha baik, apakah Tuhan itu maha adil. Saya mulai tunjuk-tunjuk Tuhan, saya mulai marah-marah, saya mulai maki-maki Tuhan. Karena saya masih gadis berusia 16 tahun, yang tidak mengerti teman-teman, maksud Tuhan di balik semuanya. Sampai akhirnya, satu sisi teman-teman, saya marah sama Tuhan. Tapi di sisi lainnya, saya ini butuh Tuhan. Siapa saya, saya cuma gadis berusia 16 tahun, yang kena kanker, yang kesakitan setiap malam, yang melihat orang tua saya menangis si saya. Sementara di saat yang sama teman-teman saya merayakan masa mudanya, teman-teman saya merayakan sweet 17-nya. Saya begitu marah, tapi di sisi lain saya butuh Tuhan. Saya menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba teman-teman, saat itu kondisinya kan gelap ya. Saya seperti melihat film, film berjalan di mata saya, saya melihat saya masih kecil. Waktu itu saya mulai besar, kemudian saya mulai tahu mawa mata saya hanya satu. Kemudian saya mulai malu-malu, saya mulai sedih, saya mulai marah. Sampai akhirnya, di titik akhir film itu bilang, bukankah aku sudah menyelamatkan hidupmu, tapi kenapa kau masih meragukan kebaikan kau? Oh teman-teman, saya nangis-nangis, saya senangis, nangisnya, saya senangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Selama ini aku tidak pernah bersyukur ketika kau mengizinkan kanker, tapi kau juga menyelamatkan hidupku. Aku tidak pernah bersyukur dengan satu penglihatan, aku bisa bersekolah seperti teman-teman lainnya. Ampuni aku, kalau kau mau hukum aku Tuhan. Aku terimakan aku orang berdosa. Tapi satu hal, aku tidak kuat, Tuhan. Aku tidak kuat, Tuhan. Teman-teman, kalau boleh digambarkan kesedihan apa, itu seperti batu besar ada di dada. Nyesek sekali teman-teman. Yang saya lakukan hari-hari itu adalah menangis. Tidak ada hari pun tanah menangis, karena nyeri di kaki, karena sedih luar biasa. Singkat cerita, saya dibawa untuk berobat, teman-teman, ke Singapura. Dan di situ perjalanan iman saya dimulai. Saya bertemu sahabat waktu itu namanya Jessica dari Bali. Waktu itu saya sudah di vonis kanker stadium 3 dan Jessica ini stadium 1. Dan saya senang, saya punya teman. Saya ada sahabat nih teman. Kebetulan kanker kita hampir sama, tapi dia dilutut saya di mata kaki. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat Jessica dipotong kakinya. Diamputasi, teman-teman. Stadium 1. Secara manusia itu menjatuhkan saya. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan punya maksud untuk setiap anak-anaknya. Tapi bagaimana saya bisa sembuh yang stadium 1 saja dipotong kakinya, saya stadium 3. Dan waktu itu, kalau orang dengar kanker ya teman-teman, pasti yang akan dipikiran kita adalah kita akan mati. Teman-teman, saya mulai merenung tentang arti hidup saya. Kalau hari itu saya mati karena kanker. Apalah, apa sih arti hidup Alvita di dunia ini? Cuma nama Alvita Dewi Siswoyo, RIP. Apa arti hidup saya? Tidak ada. Belum banyak yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Belum banyak apa yang saya bisa perbuat untuk jadi berkat buat teman-teman, buat orang-orang, buat mama, papa. Jadi teman-teman yang di sini masih punya kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu baik-baik. Kita tidak pernah tahu umur kita teman-teman. Belum tentu orang yang usianya jauh lebih di atas kita bisa jalan duluan. Ikut be me, ikut be you. Pakai waktu teman-teman sebaik mungkin. Saya tidak punya banyak foto teman-teman waktu itu, tapi beginilah saya karena efek kemoterapi, saya tidak punya rambut, saya tidak punya alis, muka saya menghitam, kuku saya menghitam, dan saya mengkonsumsi morfin selain memperoleh obat kemoterapi. Saya tidak bisa berjalan, kemana-mana mama saya mendorong dengan kursi roti. Sedih teman-teman, karena waktu SMA itu saya aktif, bahkan saya ikut tari, cheerleader, saya orangnya kalau bahasa jawanya biayakan, tapi hari itu saya tidak bisa jalan. Itu saya alami, teman-teman. Dan waktu itu saya, proses perjalanan pengobatan saya tetap jalani, saya mulai bertanya, bagaimana caraku sembuh. Saya menjalani pengobatan, tapi saya melihat bahwa teman saya yang stadium satu, dipotong kakinya bahkan meninggal. Sampai saya ketemu suatu ayat. Yuk kita baca sama-sama. Markus 11 ayat 23-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampeklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah dan akan. Beda enggak teman-teman? Telah itu sudah, akan itu belum. Dengan kebodohan saya, saya pikir gini, ini aneh ya firman Tuhan ini ya, sudah memindahkan gunung, sudah itu kita harus mempercayai sesuatu yang belum terjadi atas diri saya, tapi saya harus bilang ke semua orang, hai aku sudah sembuh, aku sudah bisa berjalan, aku tidak kesakitan, padahal kenyataannya sebaliknya. Saya mulai bertanya-tanya, maksud apa ini Tuhan? Kemudian saya bertanya pada ibu rohani saya, dia bilang, Vita, iman itu seperti orang mengandung, orang hamil. Saat ibu hamil, saat ibu mengandung, ada bayi yang tumbuh di dalam kandungannya. Bisa enggak orang-orang melihat bayinya? Enggak. Tapi apakah dia seorang ibu? Ya. Sama seperti ibu mengandung itu, kesembuhan sudah kau kandung, butuh proses, butuh waktu, sampai kesembuhan itu dinyatakan. Dan proses melahirkan itu merupakan proses yang sakit, yang menyakitkan. Tapi percayalah, mami katakan, sesakit apapun seorang ibu melahirkan, tapi begitu melahirkan dan melihat anaknya, baby-nya. Maka seakan sakit itu akan hilang. Oh, seperti itu mami. Jadi sejak saat itu saya bilang, dalam nama Yesus kanker sudah sembuh, dalam nama Yesus tulang tumbuh, dalam nama Yesus tulang tumbuh. Kenapa? Karena tulang kaki saya ini dikrokotin oleh kanker. Jadi sewaktu-waktu bisa patah. Karena waktu itu saya enggak bisa berjalan, tapi saya perkatakan, apakah ketika saya percaya, saya tidak berubah? Tidak. Saya tetap menjalani pengobatan. Selanjutnya. Ketika kalian percaya, teman-teman. Jangan cuma berdoa. kerjakan bagian kalian. Mungkin Tuhan tidak ubah situasinya, kondisinya. Tapi satu hal yang saya bisa sampaikan bahwa, Tuhan ubah hidup kalian. Tuhan ubah hati kalian. Tuhan ubah cara pikir kalian terhadap hidup kalian. melalui proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tuhan mau ubah kita. Supaya kita menjadi priodi yang lebih baik. Supaya surga kelak tujuan kita, teman-teman. Supaya kekalan. Bukan apa yang tampak mewah, menarik bagi dunia. Nah, mungkin di usia-usia muda kita, aku pengen sukses, kaya, berhasil, dan diberkati. Oh, itu tidak salah. Itu adalah bonusnya anak Tuhan. Tapi satu hal, itu bisa hilang, habis dalam sekejap, teman-teman. Tapi ada satu yang kekal. Adalah kehidupan kita di surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Jangan korbankan hal-hal yang sementara untuk hal-hal yang kekal, teman-teman. Sekali lagi, jangan korbankan. Next. Trust is action. Faith is believing that God is who God say he is and that what God can do. Only God can do. But trust takes things step further. It is making the willful choice to trust that God will do what he's promised. Teman-teman, jangan pakai pikiran untuk kelihatan Tuhan. Tapi pakailah iman. Dengan iman, kalian akan melihat bahwa janji Tuhan yang ada, Amin. Dengan iman, kalian akan melihat bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Dengan iman, kalian akan melihat bahwa waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kalian. Dengan iman, kalian akan melihat bahwa dengan kesulitan, masalah, latar belakang, kekurangan, kelemahan, sakit penyakit. Itu Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya, untuk kesaksiannya. Banyak orang menunggu aku, mau sukses dulu supaya aku bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. No! Kalau kalian sukses, orang akan melihat harta kalian. Tapi kalau kalian tetap berjalan, tetap berjuang, tetap beriman, dan melihat ada pengharapan. Saat itulah banyak jiwa akan dimenangkan, teman-teman. Orang enggak butuh dengar kesaksian, orang butuh lihat kesaksian dalam hidup kalian. Tuhan, aku enggak bisa bersaksi, aku enggak tahu ngomong apa. Enggak perlu, teman-teman. Bersaksi itu baik. Tapi yang lebih menyentuh hati teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian yang belum dimenangkan adalah kehidupan kalian. Pakailah iman, jangan pakai otak atau pikiran kalian. Next. Teman-teman, satu hal yang saya doakan ketika saya di vonis kangkar adalah Tuhan, izinkan saya hidup. Nomor satu, saya ingin jagain mama papa saya. Karena dalam hidup saya, saya merasakan, saya membuat mereka selalu menangis dan menangis. Kedua, saya ingin jadi dokter Tuhan. Seperti papa saya, teman-teman. Ketika saya lihat papa saya jadi dokter, dia tolong banyak orang. Kami tinggal di desa. Kadang-kadang orang enggak punya duit, bayarnya pakai sayur, pakai ayam, pakai burung, pakai jagung. Tapi saya merasa ini loh, sesuatu yang bisa memberkati dan menyentuh banyak orang. Tapi teman-teman pertanyaannya, orang yang punya satu penglihatan, satu mata, karena kanker dua kali, bisa enggak jadi dokter? Kalau kita pakai otak dan pikiran kita, mustahil. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amen. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tapi ketika saya mau jadi dokter, apa cuma saya berdoa, aku percaya, aku katakan, aku dikarasikan, aku jadi dokter. Ada waktunya, Tuhan mengizinkan kita, untuk melakukan bagian kita. Kalau kalian mau nilai kalian baik, apa yang lakukan? Belajar, berusaha. Waktu saya sakit, teman-teman ceritanya, sekolah saya tiga lantai, dan waktu itu, karena saya enggak bisa naik di lantai tiga, dan saya harus kemoterapi, enggak boleh dekat orang-orang, karena saya rentan infeksi, jadi saya enggak masuk sekolah. Ini kelihatan enggak? Cawu. Dulu, zaman saya dan pastur, itu enggak semester, jadi satu tahun itu, tiga Cawu. Jadi satu Cawu berapa bulan? Empat bulan. Pernah ada yang sakit empat bulan? Padahal satu tahun itu tiga Cawu, saya enggak masuk, teman-teman. Satu Cawu. Lah, kok itu ada nilainya? Nilainya dari mana? Bukan asal diisi saja. Saya datang ke kantin, ulangan kantin lantai satu, saya pulang. Belajarnya bagaimana? Di rumah, di kamar, dengan kepala gundul saya, dengan mual-mual efek samping kemoterapi saya. Bahkan beberapa orang menganjurkan saya untuk menyerah, sudah lah, enggak usah pikirin sekolah, pikirin kamu bisa hidup, pikirin pengobatan kamu. Saya tahu, ketika Tuhan izinkan saya ada di dunia, mengalami sakit, bukan untuk cuma hidup, sembuh dari kanker, tapi ada rencana Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dipenangkan, supaya banyak orang-orang diberkati, yaitu salah satunya dengan jadi dokter. Teman-teman, di caw 2, sekolah memanggil orang tua saya, dan dia bilang, kamu harus masuk, karena dulu enggak ada sistem belajar jarak jauh. Jadi kalau enggak masuk, harus mengulang di tahun sebelumnya. Saya bilang, enggak mau, saya mau sekolah. Gimana caranya? Teman-teman, enggak ada lift, saya duduk di kursi roda. Gimana caranya, teman-teman? Saya enggak mau menyerah. Saya boleh menyerah terhadap kelemahan saya, tapi saya enggak pernah menyerah atas karya Tuhan dalam hidup saya, dan penyertaan hidup saya. tiba-tiba ada orang yang ngasih kruk, tahu kruk? Penyangga jalan. Jadi saya bilang, saya naik ke lantai tiga. Teman-teman, waktu itu kondisinya, saya lagi menjalani radioterapi di rumah sakit Karyadi. Di sinar kakinya 25 kali. Tiba aku 30 kali harus dilakukan di Jakarta, dan 25 kali di Semarang. Saya pulang pergi naik turunan. Saya naik dengan kruk saya. Satu persatu, karena kalau saya jatuh, tulang saya bisa patah. Karena tulangnya sudah keropos. Dan waktu itu, itu enggak itu, saya namakan sampai tangga air mata, orang mungkin butuh tiga menit untuk lantai satu sampai lantai dua. Saya 20 menit. Terkadang saya duduk. Ini beneran teman-teman. Saya duduk di tangga, saya nangis. Tuhan, kenapa hidup orang lain jauh lebih muda? Kenapa untuk naik tangga saya harus berjuang, Tuhan? Tapi saya bilang, tapi saya enggak mau menyerah, Tuhan. Mungkin kalau dulu ada lagu, aku tak akan menyerah. Saya enggak akan nyanyi itu, teman-teman. Saya naik lagi. Saya duduk di kelas dengan rambut palsu, pensil, alis. Kadang-kadang saya lupa, saya keringetan, saya ngelap keringet, tinggal satu, Tuhan. Sampai rumah, tinggal satu alis saya. Jam 9 saya harus turun lagi, karena saya harus di radioterapi, di Karedi. Kemudian saya kembali ke kelas saya. Situasi enggak berubah, teman-teman. Kesulitan enggak berubah. Sakit tetap saya rasakan. Tapi dengan iman saya melihat, bahwa Tuhan bisa pakai sesuatu yang mungkin tidak baik, mungkin menyulitkan, mungkin susah dalam hidup saya menjadi sesuatu yang hebat, yang dahsyat. sampai akhirnya ternyata saya tahu tuh teman-teman maksud Tuhan apa. Karena saya berlatih naik turun tangga, tiba-tiba kaki saya yang awalnya tidak kuat untuk melangkah jadi kuat. dan saya bisa berjalan tanpa kursi roda saya. Kadang-kadang Tuhan melatih kita, mengizinkan kita memasukin area perlombaan yang tampaknya sulit. Tapi percayalah teman-teman, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng, bukan Tuhan yang memberi batu saat anak membeda roti. ketika Tuhan mau pakai kalian semuanya ini, Tuhan akan siapkan, Tuhan akan tempa kalian, meskipun melalui banyak kesulitan dan masalah. Next. Roma 8 ayat 28, kita sama-sama baca teman-teman. Dua, tiga, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam dalam untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa teman-teman? Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pulang dari tempat ini teman-teman, jangan tanya lagi, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan aku? Kenapa Tuhan pilihkan aku? Kenapa aku tidak jadi seperti dia? Kenapa aku tidak hebat seperti dia? Kenapa aku tidak sempurna? Tuhan punya rencana indah. Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Di situ tidak bilang, Tuhan bisa pakai kehebatanmu, kepintaranmu. Tuhan bisa pakai yang baik-baik dalam hidupmu. Tidak. Segala sesuatu, bahkan kegagalan, bahkan penolakan, bahkan latar belakang keluarga-Mu, bahkan kekurangan-Mu, kecacatanmu sekalian. Tuhan bisa pakai, dan Tuhan bisa ubahkan, menjadi alatnya. Buat apa? Untuk mengenapi rencana Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan, dan ingat teman-teman, it's not about you. bukan hanya tentang kalian, tapi tentang orang-orang di sekitar kalian, tentang jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan tentang sesuatu yang kelihatan, tapi tentang kekekalan. Next. Saya enggak bisa cerita, masih banyak cerita, mujizat-mujizat lain. Nanti kalau saya cerita, nangis. Bisa sampai besok, karena teman-teman saya ngalami banget. Saya ngalami terpuruk sebagai manusia. Proses panjang pengobatan. Dan singkat cerita, ketika saya sembuh, sebenarnya dokter jarang mengucapkan kata sembuh dari kata kanker. Karena kanker itu sel. Jadi ketika kita mendapatkan terapi, ada perbaikan, kita enggak pernah tahu teman-teman, sel itu suatu saat akan tumbuh lagi, berkembang lagi, dan menyebar lagi. Jadi enggak ada sih, yang pernah menyayakan, oh Vita kamu sembuh dari kanker. Tapi dari hasil pemeriksaan, mereka melihat tulang saya mulai tumbuh. Saya yang tadinya enggak bisa jalan, saya bisa ngajar sekolah minggu, tahu kalau di sekolah minggu? Tapi ya, ya, ya. Saya ngelatih nari anak-anak, dari orang yang enggak bisa jalan, teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Tuhan kita yang luar biasa, next. Saya punya cita-cita tadi, jadi seorang dokter. Kalau saya tanya sama kalian, mungkin enggak seorang dengan punya satu penglihatan, bisa jadi dokter? Kalau buat seorang Alvita, enggak mungkin. Tapi Alvita bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Kalau kalian bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kalian bersama Tuhan, sesuatu yang kalian anggap buruk, jelek, bahkan tidak berharga di hadapan manusia. Itu bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup kalian. Dengan iman, teman-teman. Dengan iman kalian melihat, bahwa apa yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan sama kalian, itu yang terbaik buat kalian. Next. Oh iya ini, mungkin back-back dulu, saya enggak bisa cerita. Jadi proses panjang pengobatan saya, saya sudah 7 kali operasi, saya sudah 36 kali kemoterapi, dan 55 kali radioterapi, dan ini terakhir saya operasi di tahun 2021, saya ada tumor di kandungan, kandungan saya sudah diangkat. Luar biasa ya Tuhan. Saya tetap harus menghadapi pertandingan iman saya, belum selesai. Walaupun ceritanya makin tampak bahagia, tapi pertandingan iman seorang Alvita belum selesai. Tapi aku berlari-lari menuju panggilan sorgawi. Aku bisa belajar mengucap syukur, di tengah sesuatu yang mungkin kurang baik. Aku bisa mengucap syukur, di tengah situasi yang baik, aku tidak lupakan Tuhanku. Next. Jadi dokter di usia 25 tahun. Next. Apa sih yang paling didoakan, digumulkan ya pastor ya, pasti beberapa kalian bilang, Cik aku pengen ketemu pasangan diri, percayalah. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kalian. Tapi Cik aku ini, aku ini tidak sempurna, aku merasa aku ini tidak berharga. Itu kalian yang merasa hidup kalian yang berharga. Tapi firma Tuhan katakan, engkau berharga dan mulia. Maka hargailah, sama seperti Tuhan menghargai diri kalian. Jangan kalian malah menghargai diri kalian tidak berharga. Ketika kalian menghargai, nilai hidup kalian jadi berharga dan mulia. Ada anak-anak Tuhan yang akan mendapatkan, menangkap frekuensi yang sama. Tuhan tidak akan mengirimkan sesuatu yang kalian doakan lebih cepat, tapi juga tidak akan mengirimkan dalam waktu yang terlambat. Tepat pada waktunya, selesai lulus dokter, ketemu pasangan hidup. Ingatlah, di luar sana masih ada pria-pria baik, wanita-wanita baik yang Tuhan akan kirim sebagai pasangan hidup yang sepadan buat kalian. Buat apa? Pernikahan, tujuan pernikahan bukan untuk bahagia. Bahagia itu efek samping. Tapi dengan pernikahan, kalian membentuk keluarga, supaya kemuliaan dan kebaikan Tuhan dinyatakan melalui keluarga kalian. Next, tidak selesai sampai di situ teman-teman. Tuhan itu kalau kerja tidak setengah-setengah. Tuhan itu kalau bekerja, ibarat buku berhenti di tengah jalan. Dan saya ingat doa saya spesifik, saya, tadi saya kan bilang, saya ingin jadi dokter. Itu belum, itu masih koma teman-teman. Saya bilang, saya mau jadi dokter yang bisa menangani pasien-pasien kanker. Kalau Tuhan belum kasih titik dalam hidup kamu, kamu harus buka komanya. Dan puji Tuhan, saya tidak bisa cerita separa spesifik, dan itu kalau bukan karena Tuhan. Tuhan, tidak mungkin teman-teman. Dan puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk belajar satu ilmu, namanya kedokteran nuklir. Itulah sebabnya juga saya ada di Korea ini, Pastor Deddy dan teman-teman. Karena setelah selesai lulus, saya bekerja, saya ingin mendalami lebih lagi tentang pengobatan kanker. Jadi inilah saya di tengah-tengah kalian. Sesuai impian saya. Jadi, tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan dari seorang anak desa bisa pergi ke Korea. Tidak pernah terbayangkan, teman-teman di desa itu majalah bobo aja tidak ada. Saya tidak punya gambaran di negara luar negara Indonesia itu, ada negara itu tidak kebayang yang namanya tinggal di desa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati itu yang disediakan Allah mahat kita. Next. Next. Ya, next dijalankan aja. Teman-teman, kalau kalian berdoa, seringkali Tuhan tidak mengubah situasi dan kondisi. tapi satu hal yang kalian ubah, yang Tuhan ubah kita berubah adalah hati kita dan hidup kita. Satu ayat terakhir di Ephesus 3 ayat 20. Boleh dibaca dari Alkitab kalian. Yuk kita buka sama-sama. Ephesus 3 ayat 20. Dua, tiga. Bagi dialah yang jauh lebih besar dari apa yang ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. jadi ketika Tuhan saat ini seakan-akan tidak mendengar doamu, seakan-akan tidak menjawab permohonanmu, tunggu waktunya Tuhan. Karena rancangan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Satu ayat terakhir, slide terakhir saya. saya mau ajak teman-teman berdiri. kita baca ayat ini. ini deklarasi iman kita. pulang dari tempat ini. saya rindu hati kalian dan hati kita semua diubahkan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberitakan hari depan yang penuh harapan. beli tepuk tangan buat Tuhan. Silahkan duduk. Ingat teman-teman, rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari depan penuh harapan. Terima kasih Pastor Deddy dan atas kesempatannya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ciaw kita untuk kesaksiannya. Benar-benar diberkati ya teman-teman semuanya. Benar-benar memang Tuhan tuh apa ya wow benar-benar semuanya out of the box banget deh apapun yang kita pikirkan pasti Tuhan berikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi percaya apapun itu mungkin